sehingga kok radikalisme itu identik seolah-olah dengan Islam apalagi yang kemarin ramai tentang pesantren dan kebetulan tempatnya diada di Indramayu dia akan berkembang di sebuah negara yang mayoritas kebetulan di Indonesia mayoritas agamanya Islam jadi ketika ada kasus masalah radikalisme kasus masalah terorisme misalnya teroris ketangkap Dendus 88 ketika dicek KTP-nya agamanya Islam jadi seolah teroris Islam padahal tidak yang bergerak di era demokrasi ini menggunakan cover jadi antara ideologi dan realitas politiknya berbeda negara Islam atau khilafah namun secara permukaan dia kelihatannya moderat kelihatannya membaur nah ini yang juga menjadi kuas padan kita bersama mengadopsi ada namanya paham isabugis dan lembaga kerasulan jadi supaya ajaran radikalisme tidak ketahuan maka dibungkuslah dengan ajaran isabugis apa itu ajaran isabugis? ajaran yang memadukan beberapa agama menjadi satu atau sinkritisme agama ini kelihatannya moderat mereka bicara tentang toleransi ini tertipu dengan jargon-jargon yang mereka sampaikan mereka tidak sekal-sekal mengundang pendeta seolah-olah mereka tidak cara yang ada yang clandestine gerakan bawah tanah ada yang di permukaan padahal kalau bicara tentang gerakan radikal NII sebenarnya MUI dan Kementerian Agama itu sudah pernah juga mengadakan penelitian khususnya tentang masalah Al-Zaitun hasilnya sudah final pendanaan antara kepemimpinan secara historis bahwa pimpinan NII ya pimpinan Al-Zaitun yaitu Panji Gumilang termasuk latar belakang sejarah juga sana permasalahannya adalah MUI dan Kementerian Agama hasilnya tidak dipublis sampai hari ini MUI dan Kementerian Agama dipublis hasilnya ditambah lagi dengan investigasi yang terbaru jadi jangan hanya investigasi yang terbaru supaya ini tidak meluas karena ini mengatas nama-kan pesantren pesantren yang di sekitar kita radikal juga akhirnya kita saling curiga ini sejatinya adalah gerakan makar karena mereka sejatinya anti terhadap negara anti terhadap pemerintah anti terhadap Pancasila tapi berkamuflasi seorang olah nasionalisme bahkan kemarin kita dengar ada istilah masabung Karno padahal secara ideologis mereka anti terhadap Bung Karno ini yang akhirnya menimbulkan pertanyaan banyak masyarakat sejatinya ada apa di sana pemerintah segera bertindak MUI dan Kementerian Agama dipanggil mana hasil penelitian yang terhadapkan B2 yang sungguh-sungguh fatwa seperti hanya Bapak-Bapakir Sanceng lalu dari PWM hingga Barat sudah meneluarkan fatwa bahwa menyambalakan santri di Al-Ghara kita berharap kita berharap agar masyarakat juga menyadari tidak hanya balas di dalam negara tapi dibungkus cantik kelihatannya toleran sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terdibukusan banyak yang korban-korban yang akhirnya yang stres-stres kita berharap kita berharap karena mereka di 2024 kelompok radikal etni maupun kilapa informasinya yang saya dapat mereka akan bersatu karena mereka tahu 2024 itu tepat satu abadnya kekilapan topi ismail runtuh dan mereka yakin 2024 mereka akan bangkit kembali dan akan memulai dari Indonesia nah ini menjadi puas pada kita bersama mari kita yang waras jangan diam teman-teman yang juga menjadi korban mari kita bersuara jangan sampai kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari topok akad kita ini juga persoalan serius ini maka memiliki negara dalam negara tapi dibungkusnya sangat-sangat yang terbesar di Asia negara KW3 Jawa Timur KW4 Makassar yang dipimpin Kahar Nuzakar KW5 Kalimantan pimpinan Ibnu Hajar KW6 Daud Ber'eh di Aceh yang menjadi gang meliputi Sumatera Utara Sumatera Barat Priangan Selatan KW8 Lampung yang pernah kasus Talangsari KW9 Jakarta Raya yang paling eksis memang komandemen wilayah wilayah jadi komandemen wilayah 9 ini karena memang banyak orang-orang banyak anak muda dan pelaku terorisme jadi N.I. ganti baju menjadi J.I. J.A.D. J.A.K. JAS JAP dan lain sebagainya hampir semua kelompok teroris di Indonesia ibu kandungnya N.I.I. yang dipadu dengan paham namanya Salafi Jihadi nyambung N.I.Pang Amalia nah ini yang menjadi persoalan lalu kok ada KW9 KW9 ini memang Panji Gumilang dulu dekat dengan para toko N.I. ada Jailani Ule Sejai Aceh nah ini dianggap cerdas yang pertama lulusan gotor lulusan UIN Jakarta bahkan pernah jadi ketua alumni dianggap cerdas sehingga diangkatlah sebagai pimpinan N.I.I. untuk komandemen wilayah 9 pinter bersiasat perang supaya gak ketahuan N.I.I. ditambah dengan Isabugis covernya di Al Jaitun itu ada namanya perdamaian dan toleransi jadi gak ketahuan kreatif politiknya kelihatannya pro terhadap pemerintah ini yang akhirnya menipu jadi mau N.I.I.I. asli mau N.I.I.I.E. palsu namanya mendirikan negara dimegara dilarang oleh agama dilarang oleh negara jadi jam sekarang siapapun wah, itu N.I.I.Palsu jangan-jangan diriakan N.I.I.E. jadi apapun NII-nya baik palsu Maupun asli Itu bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan negara Tapi Panjikumilang Pinter, ini orang-orang Pada semangat belajar Dimanfaatkan oleh Panjikumilang Dan ini menghalalkan segala cara Menganggap bahwa Indonesia masih mekah Jahiliah, hukumnya Bukan hukum Islam Tadi boleh mencuri, boleh ngerampok Dulu ada mantan NII Yang kisahnya jadi buku Jadi novel Mohon maaf, sampai mohon maaf, jual diri pun boleh Jadi ada novel Tuhan izinkan aku jadi pelasor Itu kisah NII Dalam kondisi perang namanya Faya Tohonimah Boleh diambil, itu yang jadi persoalan Terus yang kedua Bertindak terhadap Al-Zaitun Dulu sebenarnya Saya jelaskan, tahun 2002 Itu sudah rame masalah NII Karena dengan investigasi Dan dua kali, MUI dua kali Kementerian Agama juga dua kali Hasilnya sudah final Cuman tadi Masalahnya sampai sekarang gak dipublish Jadi sekarang saya juga Kurang tahu nih Ada investigasi lagi Atau mulai dari nol lagi Atau melengkapi yang lama Dan Al-Zaitun sudah harus Difatwakan sesat Dan itu harus menjadi Tindak lanjut aparat Kemenang Karena sudah ada fatwa Menindak Mengambil alih Al-Zaitun Harusnya gitu Teman sampai sekarang belum keluar Melengkapi Jadi untuk melengkapi yang lama Dan segera kalau bisa Difatwakan Masa Tadi Ajarannya Betul memang Mereka Menyelamengkan rukun Islam Sahadat bukan Tidak ada Tuhan Selenol Tapi tidak ada negara Kecuali negara Islam Barang siapa bernegara Selain negara Islam Maka dia kafir Sholat Indonesia masih hukum jahiliyah Pancasila Togut Jadi belum diwajibkan sholat Bukan dilarang Belum diwajibkan Karena mereka dididik Menjadi segera negarawan Bukan agamawan Maka sholatnya pun Pakai jas Pakai dasi Netsis Karena mereka dididik Menjadi seorang negarawan Calon-calon pemimpin negara Menurut mereka Sholat yang utama Bagaimana cari duit Cari orang Menegakkan Al-Zaitun Membangun Al-Zaitun Itu menurut mereka Adalah bagian dari sholat Jadi yang punya tanah Yang punya rumah Yang punya kendaraan Jual gak apa-apa Untuk nanti Ketika N.I. sudah menang Al-Zaitun sudah menang Nanti akan dikembalikan Walaupun sampai sekarang Banyak yang gak dikembalikan Zakatnya mereka Bukan pakai liter beras Satu gantang kurma Nilainya dulu 50 ribu Terus Puasa Ramadan Bukan menahan lapar Di bulan puasa Tapi menahan diri Dari kemenangan negara Islam Harus totalitas berjuang Siap menderita Kalau kita menderita Berpikir Jangan ada yang ada salah Di Al-Zaitun tidak Anggotanya Yang disana Itu 80% santri Orang tuanya Orang tua N.I. Yang 20% itu adalah Korban promosi Jadi semakin menderita Merasa Allah angkat Angkat derajatnya lebih tinggi Jadi semakin menderita Bukan nanti sadar Oh iya saya ditipu Tidak Nanti Allah akan Angkat derajatnya lebih tinggi Jadi semakin menderita Bukan akan semakin isap Dia akan semakin kuat Nah ini Kamusnya kan aneh Itu yang terjadi Pada satu maharam Orang kita lahir dari Indonesia Mengapain ibadah haji di Mekah Bangga Menurutkan ada suara videonya Malah diakinkan Berarti ibadah haji adalah Rapat tahunan Seluruh jamaah Indonesia Setiap tahun satu maharam Itu datang ke Al-Zaitun Berarti Al-Zaitun Keliling Al-Zaitun yang luasnya 1200 hektare Pakai mobil Mereka gak pakai jalan kaki tawafnya Tadi melempar jumro Melempar jumro Juga tidak pakai kerikil tadi Pakai tujuh saksemen Jadi setiap Akhir sesi acara Nanti setiap orang wajib melempar jumro Dari jari Jakarta 100 juta Dari Jawa Tengah 500 juta Melempar jumro Kalau membangun gedung Pakai kerikil gak kelar-kelar Jadi harus melempar Dengan tujuh saksemen Dan mereka semakin besar Dianggap semakin soleh Nah itu yang terjadi Bahkan tadi dengan Dengan mazhab Dengan Bung Karno ini kan Sudah-sudah penodaan agama Bahkan menganggap bahwa Quran itu bukan Wahyu ilahi Tapi Quran adalah perkataan Nabi Muhammad Jadi bukan wahyu Allah Nah ini kan sudah masuk dalam Kategori penodaan agama Nah ini seharusnya kita Bisa untuk menindak masalah ini Terus Endingnya dari kegiatan Kita berharap Kita menyatukan persepsi Bahwa kita Punya musuh yang sama Ini loh Yang akhirnya membuat Nama pesantren jelek Dan kita berharap Dari aksi hari ini Pemerintah itu benar-benar Adil Dalam hari ini Menyelesaikan persoalan Al-Zaitun ini Kita dorong Mengeluarkan fatwa Kementerian agama Kementerian agama Kita dorong segera Dengan bukti-bukti yang ada Supaya menindak Al-Zaitun Nah itu yang kita harapkan Terus yang terakhir Kurikulum Kurikulumnya memang Masih menggunakan Kurikulum kemenat Masih secara Umumnya Namun Ada hidden kurikulum Yang tidak diajarkan Oleh Yang tidak dipublish Oleh Al-Zaitun Ada hidden kurikulum Tadi bahwa Kita ini Punya Al-Quran Itu kan undang-undang Mana negaranya Mereka menggunakan Konsep namanya Masuklah ke dalam Islam Secara kafah Jadi Mereka harus seperti pohon Akarnya mangga Batangnya mangga Buahnya mangga Orang Islam Harus tinggal di negara Islam Menggunakan hukum Islam Kita Hukumnya Pancasila Negara kita Negara NKR Jadi bukan umat Islam Umat Pancasila Ini kan sebenarnya Sudah sangat-sangat Sangat menyelesaikan Dan data ini Sudah dipegang oleh MUI Dipegang oleh Kementerian Agama Kita berharap Ini dibuka Buku itu dibuka Biar masyarakat tahu Segera buat fatwa Segera tindak Nah ini Jangan sampai berlanjut-lanjut Jadi kalau Hanya melihat Datang kalau Zaitun Nanya kurikulum Ya ini Kementerian Agama Pakai kemenat Tapi kalau hidden kurikulum Bisa ditanyakan juga Kepada para Karyawan Security Termasuk eksponen Itu ada hidden kurikulum Yang ada disana Yang sejatinya tadi Ini bukan gerakan keagamaan Ini gerakan makar Mendirikan negara Dalam negara Jamaahnya itu berharap Ini negara Islam Segera menang Mereka siap berkorban Sementara Panji Gumilang Hanya memanfaatkan Ini UD ujung jantuin Bahayanya adalah Para mantan ENI Yang sudah benci kepada negara Yang sudah mengorbankan hartanya Kok gak jelas ya Ketemu dengan JI Jihad kok ngomong doang Ini jihad bersama kami Selangkah lagi Orang yang sudah terpapar radikal Akan bisa menjadi terorisme Nah ini yang gak kita harapkan Mereka siap menjadi pengantin Dan faktanya banyak Marin kasus Astana Anyar Itu suami istri Mantan ENI juga Yang dibatang Satu keluarga ENI juga Dan hampir semua Ini bahaya sekali Jadi kalau negara Segera tidak menindang Ini akan menjadi Bencana nasional Karena sejatinya ini Bukan kesesatan lagi Ini tragedi kemanusiaan Atas nama agama Orang yang sudah bergabung Kalau komunisme itu kan jahat Tapi yang dibantai Orang yang diluar kelompoknya Ini Atas nama agama Jamaahnya dihabiskan Dihancurkan ekonominya Atas nama infak negara Islam Ada yang jual tanah Jual rumah Semua habis-habisan Dihancurkan akhlak Dan akidahnya Yang tadinya berkawan Dengan semua orang Ketika sudah bergabung Semuanya kafir Bahkan yang agama Islam Ketika belum berbayat Itu kafir juga Semua habis-habisan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.